Assalamualaikum bertemu kembali bersama channel kita bosku oke untuk tidak berapa lama mari kita agaskan bosku Masih masa tetap masuk oke membubarkan masa ya masa tetap berbeda dibubarkan dibubarkan taksa tetap oke masih tetap Oh polisian tetap masih tetap nyerang oke terus kelasan masih tetap hopefulnya apapun itu beruswaki positif Sayang Nah ini kita dengarkan bosku ya dari Bapak Jenderal ya, ini langsung dia kita dengarkan sama-sama ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jenderal PNI Purnawilawan Fahdur Raji, saya belum pernah berusukan di PIK 1 maupun PIK 2, jadi belum pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana, yang disebut sebagai proyek strategi nasional Pantai Indah Kapur 2, atau biasa disebut dengan PIK 2. Saya hanya tahu sedikit informasi tentang PIK 2 dari yang disampaikan Pak Said Ridu dan kawan-kawan. Tapi pada tanggal 7 November 2024 lalu, saya sempat bincang-bincang hati ke hati dengan kuruhan warga Banten, bertempat di salah satu rumah makan di Jakarta Pusat. Ternyata cerita buka nesta apa mereka lebih menakutkan dibanding dengan cerita Pak Said Ridu. Saran saya untuk pemerintah tidak perlu menangkapi rakyat, atau menangkapi pengeritik, atau menangkap Pak Said Ridu. Bentuk saja tim verifikasi pencari fakta yang netral untuk menemukan kezoliman yang diduga kuat terjadi di PIK 2, serta membenahinya agar tidak menjadi pemukiman yang eklusif atau negara dalam negara seperti yang wanti-wanti diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya sekaligus perlu dikaji ulang, apakah PIK 2 pantas disebut sebagai proyek strategi nasional. Saya pesan juga kepada teman-teman pengusaha yang selama ini telah berjasa ikut pembangun bangsa. Presiden telah berganti. Era sudah berubah, dan pasti paradigma sukses pun juga sudah berubah. Untuk sukses, para pengusaha cukup berbisnis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bekerjasama dengan berbuat baik dengan rakyat banyak, khususnya rakyat sekitar proyek kita. Tanpa perlu mengikat hubungan khusus dengan aparat keamanan dan para pejabat. Karena beliau-beliau itu sudah digaji negara yang uangnya dari rakyat dugang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Terima kasih Pak Saididu. Bapak telah mau membuka mata kita semua bahwa kezoliman diduga telah terjadi di PIK 2. Agar di era Prabowo-Sugianto, keusahaan-keusahaan yang telah terjadi di Indonesia dapat diperbaiki. Pak Muhammad Saididu, Akseng Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita dengarkan ya bosku ya. Dengannya PIK 2 preman juga om, katanya begitu. Tenang Dinda, kita punya jawara Banten bersatu. Segi fisik, tidak bisa kita prediksi siapa yang lebih kuat. Tapi jawara Banten punya mental pejuang. Sementara preman yang nge-backingin PIK 2 cuma mental-mental pengemis. Jadi kita jelas nggak takut. Kita pribumi. Terus suarakan bahwa rakyat Banten menolak PIK 2. Terus gaungkan rakyat Banten. Jangan kau enak tidur. Kita berjuang tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk anak cucu kita nanti. Jangan biarkan mereka Budayanya, kulturnya, sosialnya tergerus oleh PIK 2. Salam embrut. Saya tidak bisa terhadap perjuangan untuk melawan kezoliman di PIK 2. Saya pikir, saya sebenarnya, kita dengarkan bosku ya, klarifikasi dari bapak saya di itu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajarannya bosku. Benarnya bukan berjuang hanya PIK 2. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun. Dan seluruh daerah yang ada rakyatnya mengalami penindasan dan penguasa tidak membantu, Biasanya saya turun. Saya terempang ke IKN, ke infrastruktur yang mangkrak, seluruh Indonesia dengan biaya saya sendiri. Bukan siapa-siapa. Tapi, baru kali ini, saya dilaporkan setelah mempersoalkan PIK 2 yang melaporkan justru aparat yang harusnya membela rakyatnya. Jadi, saya menganggap saja ini ada apa yang terjadi di negeri ini. Jadi, biasa-biasa saja karena pekerjaan saya memang selama ini melihat selalu rakyat yang tertindas, saya lakukan advokasi seperti itu. Saya yang di daerah lain lebih parah juga yang saya hadapi. Malah untuk menyewa mobil saja tidak ada yang berani menyewakan mobilnya. Tapi, saya kan harus memperjuangkan rakyat. Jadi, menurut saya, ini, apa namanya, saya, sekali lagi saya hadapi dengan kepala tegak. Karena saya bukan koruptor, saya bukan membuat pidana, saya membela rakyat. Tapi, karena ada pejabat marah kalau rakyat dibela, ya kita harap bisa dia. Dan saya yakin penegak. Kalau ada pejabat marah, ya gitu ya. Hukum orang-orang yang sangat rasional melihat bahwa rakyat itu perlu ada yang bela. Jadi, intinya beginilah. Kalau ada kekosongan, penguasa tidak membela rakyat dan rakyat tertindas, mungkin Said Didu akan ada di situ. Jadi, tidak hanya di pikdua ini saja ya? Jadi, kalau anggota DPR, partai politik, LSM, ulama, semua bicara, maka Said Didu masuk kamar tidur. Kalau kalian diam dan rakyat tertindas, Said Didu keluar itu saja sebenarnya. Bukan main, Pak Said Didu ya. Salud. Respek ya, Pak Gah. Mudah-mudahan, setelah panggilan ini, mereka semua keluar, maka saya pulang ke rumah saya tidurnya. Ya, mantap. Kita juga? Kalau tidak ada penindasan, kita juga? Ngapain kemarin? Jadi, itu sebenarnya. Ada persiapan khusus, Bang, untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan ini? Sebelum nanti saya tanya kekuasa hukum. Saya tidak ada sama sekali. Tadi di antara anak istri saya, pesennya kembali, insya Allah saya kembali. Karena, percuma juga, Said Didu, isu ini kan bukan isunya Said Didu. Saya bukan kutu apartai, bukan kutu ormas, bukan kutu siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas. Dan sekarang, hanya menyampaikan ada rakyat yang tertindas. Semua publik tahu bahwa memang ada rakyat tertindas. Nah, sekarang publik ambil alih kan? Apa namanya? Masalah ini ya? Masalah ini, jadi kalau Said Didu, siapa Said Didu? Bukan siapa-siapa. Siap lahir batin ya, Bang? Kaya juga enggak. Punya masa juga enggak. Bang Said mengenal dengan sosok pelapor enggak? Saya enggak kenal. Enggak kenal sama sekali. Saya enggak kenal sama sekali. Kenal menyinggung soal? Saya enggak pernah singgung sama sekali. Jadi kalau kita bicara sesuatu, dan ada yang tersinggung, siapa tahu memang dia melakukan. Itu logikanya ya? Logikanya itu. Karena saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Saya hanya menyatakan bahwa ini ada aparat yang harusnya membihak ke rakyat. Kok ada yang tersinggung? Iya, iya. Eh, rakyat ini digusur. Berarti tidak mengusur. Masa kebencian? Kalau itu dianggap kebencian, maka semua orang diam. Nanti saudara kalian ada yang dibunuh, dan tidak ada yang berani melaporkan, karena dianggap kebencian. Betul. Mau negara ini kayak gitu? Tidak. Oke? Jadi di hati Anda, Anda lah semua, seluruh rakyat Indonesia, kalau ada orang membela orang teraniaya, dan itu dianggap kebencian, maka saya berdoa mudah-mudahan keluarga kalian tidak kena seperti itu. Amin. Sekarang, Anda bisa bayangkan, masyarakat di sana, yang tidak bisa tidur, menunggu kapan diusur, terus, kita menghuarakan kepentingan dia, terus kita dilaporkan, oleh aparat. Apa yang terjadi di negeri? Itu aja sebenarnya. Itu tidak, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Oke? Masa hatinya untuk memulai panggilan pertama, apa memang sebelumnya sudah pernah di... Saya tidak terlalu penting, dipanggil kapan juga, nggak masalah, karena saya harus jelaskan bahwa saya memperjuangkan rakyat, bukan saya itu. Kalau memperjuangkan rakyat di Indonesia ini, sudah harus ditangkap, maka saya tidak tahu negeri ini mau dilaporkan. Tapi Pak, untuk pelaporan ini pertama kalinya, atau memang sebelum-sebelumnya sudah... Katanya sih, katanya, saya tidak tahu juga. Katanya banyak yang melapor. Kok banyak yang melapor? Membelah rakyat, kok banyak yang melapor? Ini kan banyak, beberapa elemen masyarakat yang tangkapannya sendiri, seperti apa ini ketika... Saya tidak terlalu memikirkan, karena perjuangan saya adalah, rakyat harus selamatkan. Saya tidak pernah memikirkan, mau melaporkan, mau apa, tidak ada di pikiran saya. Saya hari ini, 6 bulan, 17 hari, berjuang, untuk membuka masalah ini, bahwa ada rakyat tertindas. Tegwil! Allahu Akbar! Oke. Bang Samsir, selaku kuasa hukum, kira-kira apa persiapan dari tim hukum, untuk mendampingi bang Saididur? Silahkan. Ya, hari ini kita datang, sesuai dengan tanggilan. Kita tidak ada persiapan apa-apa. Tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Saididur. Jadi tidak ada persiapan dulu, kecuali kita sarapan saja. Kecuali kita sarapan saja. Kecuali kita, kita mohon doa, semuanya, teman-teman, kita bisa mendampingi bang Saididur. Amin. 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 Ya, saya minta doa kepada seluruh Indonesia, doakan. Doakan ya bosku ya, kita doakan pahlawan ini, pahlawan kita ini, Bapak Saididur ini, saya siap terus berjuang bang. Bukan mendoakan Saididur, mendoakan, agar siapapun yang menyuarakan kebenaran, itu tidak dilakukan kriminalisasi. Tuh. Siapapun yang membela rakyat, itu harusnya dihormati. Tuh. Tuh. Siapapun yang berani memasang badan untuk rakyat, itu harusnya diberikan penghargaan, bukan dilaporkan apalagi. Tuh. Takwir. Jadi, bukan mendoakan Saididur ya, mendoakan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan kegiatan. Jadi teringat kita bosku, pahlawan-pahlawan kita yang ada di dinding-dinding sekolah itu dulu, kan banyak itu pahlawan di Ponegoro, Tuh Nyahdin, Hasanuddin, itu rata-rata itu mereka jadi pahlawan, dan dikenang itu karena membela rakyat. Siapakah yang dibelanya rakyat? Yang diserangnya siapa? Penjajah. Penjajah yang membentuknya mana? Ya ini sama ini, 11-12 ini, kayak P2 ini, menurut saya. Karena teori strateginya itu sama, zaman penjajah dulu siapa bilang kita kerja nggak digaji, digaji. Zaman penjajah dulu digaji. Ya cuman ala kadar cukup makan doang. Siapa bilang tanah kita nggak dibeli, dibeli, cuman ya itu tadi, suncit kecil gitu. Jadi 11-12 ini, jadi, saya mohon ya kepada masyarakat, agar cerdas, agak naik sikit, apa itu? Pola pikir itu mulai sekarang ya, tahun 2024 ya. Agak cerdas sikit, jangan ditelan mentah-mentah, jangan nurut-nurut aja gitu loh. Apa yang disampaikan sama kepala desa, RT, RW, ada sesuatu itu, langsung direspon. Tanyakan kepada anak, tanyakan kepada adik, tanyakan kepada istri, apa ini? Nah disimak. Jadi jangan, nanti masuk dalam jebakan ya, nggak taunya rupanya tanah kita rupanya dibeli, murah. Nah ini sama seperti P2 ini, 50 ribu, nanti ternyata dijual harganya 35 juta. Buset. Oke, demikian dulu reaksen kita kali ini bosku, komen yang cerdas dan beradab, sehat selalu pahlawan kita, Bapak Syed Didu, pahlawan tahun 2024, membela rakyat ya bosku ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, dan kemenangan dalam perjuangannya. Demikian dulu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.